Lihat tren dari industri perbankan saat ini berlomba-lomba untuk menjadi bank digital, bahkan sudah memanfaatkan teknologi AI juga. Mungkin Bapak boleh jelaskan sedikit kompetisinya seperti apa sih di antara layanan produk digital antara Bang Saku dan juga bank-bank lainnya? Saya rasa ini memang sesuatu yang menarik ya, kalau mungkin karena saya sudah ada di industri ini, mungkin start dari 6-7 tahun yang lalu. Nah di situ layanan perbankan digital itu dimulai dengan komunikasi bahwa sekarang membuka rekening bank tidak harus ke cabang, tapi bisa dilakukan dengan 5 menit saja, dimana saja, kapan saja gitu ya, dan itu tetap aman. Nah saat ini sudah ada banyak perbankan dengan layanan digital, itu hal tersebut tadi sudah menjadi hijin. Nah sekarang, jadi tantangannya adalah apa yang menjadi pembeda? Nah pembedanya akan berdasarkan produk perbankan ini adalah experience-nya, satu pertama adalah bagaimana kita membuat ini mudah, jadi bukan hanya menu, ini adalah tabungan, deposito, tapi dibikin fund, seperti yang kita lakukan adalah membuat tabungan itu fund. Saya berikan contoh fund itu seperti apa? Jadi kita ada produk yang namanya tabung matik, nah produk itu kalau seseorang bertransaksi dengan kris, nah itu kita mendukung dengan layanan kris, setiap kali melakukan transaksi dia bisa memilih untuk rounding, jadi ada roundingnya, selisihnya, nah itu selain ke 5 ribu, 10 ribu atau 50 ribu terdekat, uang itu akan masuk ke tabungan yang bunganya hingga 10 persen. Jadi diingatkan untuk setiap kali bertransaksi dia menabung, nah disitu menjadi faktor fund untuk bertransaksi karena oh gak cuma membeli sesuatu tapi saya juga nabung dan bunganya tinggi, contohnya seperti itu. Jadi kita membuat layanan inovasi dan saya rasa kedepannya industri ini juga perbankan dengan layanan digital akan terus berinovasi untuk hal-hal tersebut. Baik, apakah bangsa aku juga berkompetisi dalam tren bunga deposito seperti yang kita lihat di bank-bank digital lain yang akhirnya berlomba-lomba memberikan bunga yang cukup tinggi? Saya rasa di industri ini bunga yang tinggi itu dibakai sebagai bagian dari promosi. Sudah barang tentu si perbankan itu kan kita harus melakukannya secara responsibel ya, prudent banking, jadi kita pasti melihat itu jadi bukan strategi bakar duit lah istilahnya itu. Enggak, tapi promosi, jadi itu adalah uang promosi lah istilahnya, nah kita akan atur dari situ, kita ingin memperkenalkan produk, kadang-kadang itu adalah sarana untuk orang mencoba, tetapi kita ingin bahwa mereka engage dengan kita. Contohnya tadi, dengan melakukan produk tadi tabung matik dan menabung setiap hari, setiap kali melakukan transaksi dia menabung, kita harapkan mereka jadi engage, mereka suka dengan produknya kita dan nantinya eventually tidak bergantung kepada promosi bunga tinggi tadi. Karena itu adalah cost of fund buat kami gitu, jadi kami harus responsible untuk itu. Baik, tadi ya Bapak katakan untuk menabung ke bank saat ini tidak perlu lagi ke cabang gitu ya, bisa langsung menggunakan layanan digital. Apakah ini artinya Bank Jasa Jakarta juga akan mengurangi kantor-kantor cabang yang ada? Saat ini memang cabang kami tidak banyak, karena hanya di Jakarta kami memiliki 11 kantor cabang, tapi kita akan optimalisasi cabang tersebut, tapi untuk growth-nya kita, kita dengan cara digital, jadi kami tidak perlu memperbanyak, jadi kita tidak memperkecil, tapi kita tidak perlu memperbanyak jumlah cabang, karena dengan cara digital kita bisa go nasional, karena saat ini kami hanya di Jakarta dan sekitar ini. Baik, artinya dari 11 cabang yang sudah ada, ini tidak akan ditambah lagi? Meskipun tidak akan dikurangi? Iya. Baik, dan apakah ada shifting fungsi dari kantor cabang itu? Karena kalau kita lihat dari bank-bank lain, termasuk bank-bank B-Caps, ini banyak yang akhirnya mengganti fungsi cabangnya, bahkan menaruh kafe di dalamnya gitu, apakah ini juga akan menjadi salah satu strategi yang dilakukan Bank Jasa Jakarta? Saya rasa itu masih ya to see, nanti kami akan lihat, karena memang posisinya agak beda ya, kalau yang cabangnya sudah ada 500 ribu cabang, itu mungkin ada ininya sendiri. Buat kita, cabang tersebut memang fungsinya adalah untuk lebih ke bisnis ya, banking nasabah kami datang dan dilayani untuk mungkin produk yang lebih kompleks dari sekedar, biasanya kan perbankan dengan layan digital lebih simple gitu ya, kalau yang lebih kompleks perlu dijelaskan, tapi betul sekali kami juga melihat kemungkinan-kemungkinannya bagaimana kami mengutilize kantor cabang sebagai tempat untuk layanan, tapi kan kalau dulu mungkin perlu misalnya gedung tiga tingkat gitu, sekarang mungkin cuma satu, di lantai dua, lantai tiganya kita bisa pakai untuk sarana untuk back office maupun untuk ingis dengan nasabah kami gitu. Baik, dengan adanya layanan digital seperti Bang Saku ini, pekerjaan-pekerjaan apa di kantor cabang yang menurut Anda ini akan tergerus paling awal? Saya rasa tidak tergerus, tetapi yang kita lakukan adalah risk-kill. Jadi kalau tadinya misalnya membuka rekening kan harus ada tailor atau RM yang untuk isi form, sekarang kan pekerjaan itu tidak diperlukan lagi ya kalau untuk isi form, karena customer pelakuan sendiri. Maka bagaimana dengan mungkin pekerjaan itu, kita akan risk-killing dia menjadi misalnya menjadi call center agent, karena kan tetap akan diperlukan gitu ya, cuman memang call center agent sekarang ada yang pakai telepon, ada yang dengan chat, ya itu memang saat ini kan kita komunikasi juga udah biasa dengan chat gitu ya. Jadi kita risk-killing seperti itu. Jadi, dan kita mungkin tidak memiliki masalah tadi, apa mungkin diganti pekerjaannya karena relatifly kita slim, kita relatifly kecil, jadi kita optimum saja sih.